Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Tentang apa ini? Oh, gambar buhuk Tak pikir Ini gini ada aslinya, cuma tak dibuyan lagi, tak tegang-tegang ya Hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bervisi Bisi itu kata ganti dari toyit tadi ya Jadi minuman yang halal dan toyit, sebenarnya begitu ya Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dari sisi dalil Sungguhnya bukan isi dalilnya, tapi kita akan mengkaji apa? Hukum tajuitnya ya Kita fokuskan di hukum, hukum tajuit Simple hukum tajuitnya Nah, nanti tugas kalian ada tiga Satu menghafalkan dalil itu Dua, menerjemahkan Yang ketiga, mengamalkan Mengamalkan seperti yang kemarin, yang tadi sempat Pak C sampaikan Yaitu mencari bungkus makanan yang mengandung komposisi itu Nah, itu salah satu cara pengamalan Oh, kalau makanan ini tidak bagus untuk saya Karena saya punya penyakit ini Kalau saya makan ini, nanti makin kampung Nah, itu maksudnya menganalisa dan Jadi sampaikan jangan Pokoknya halal Pak, pokoknya enak Pak Nah, ini sejak kecil sampai harus melatih diri Supaya makanan itu hati-hati Kenapa orang di usia 40 tahun ke atas itu kemudian sering sakit-sakitan Bisa jadi di waktu muda Dia kurang perhatian terhadap makanan Ya Jadi, kuis tuwek baru kroso Nah, ya kasih ya Nah Ayo kita coba Belajar ya Nah, itu saya sudah masuk pada sikapnya tadi itu ya Jadi, salah satunya disitu jangan ceroboh Kalau di buku mu tidak ada, ya ini memang beda Sumbernya beda Buku beda Ya Ada tidak di buku mu? Coba cek Kalau tidak sama, ya berarti pakai buku saya saja Nah, jadi tugas kita pelajaran kali ini Untuk Satu, supaya kita mencintai Al-Quran Ya Supaya kita mencintai Al-Quran Yang kedua Menjadi anak yang pandai mengendalikan diri Nah, tadi sudah ya Jadi, supaya kalian bisa mengendalikan diri Wah, ini tidak cocok untuk saya Karena saya punya penyakit ini Nanti kalau saya makan ini makin Kambung Lalu, jangan menjadi orang yang ceroboh Ceroboh ya sama lah dengan yang bisa mengendalikan diri Jadi, kalau bisa mengendalikan diri berarti tidak ceroboh Lalu, meneratkan pola hidup sehat Pola hidup sehat itu salah satunya dengan makanan Kata Nabi Karena saya bukan dokter ya Cuma dalam salah satu yang penting adalah pola pikir Selain pola makan, itu pola pikir Jadi, orang kalau sering sakit perut Itu biasanya orang yang mudah stres Orang yang mudah stres Makanya supaya kalian sehat Jangan mudah stres Sampai harus selalu positive thinking kepada Allah Sampai harus selalu yakin Akan pertolongan Allah Tidak usah stres Uret ikut di gawe Enjoy saja Dulu ada presiden Ya, presiden Indonesia Republik Indonesia Namanya Giyaji Abdul Rahman Wahid Beliau itu kalau menghibur rakyatnya itu Supaya rakyatnya tidak stres Itu selalu mengatakan Gitu aja kok repot Gitu ya Gitu aja kok repot Jadi, sesungguhnya Hidup-hidupnya itu simple Simple hidup di dunia Yang bikin ruwet itu ya kita sendiri Yang bikin ruwet siapa? Ya kita sendiri Jadi, kuritmu itu kayak iklan dulu Uang panganan dari di Pangan Kok gak-gak diputer Dijilat Dicelup Ini dimuat lagi sih Nah, akhirnya Itu ruwet uret ngonokwi Iya tau Uret yang begitu ruwet Oke, berikutnya Orang melaku di BKRP Nah, melaku Alah, muter Bisa ya? Nah Ini yang kemarin ya Oh, bukan Sorry, sorry, sorry Oh ya, ini yang kemarin Ya, ini yang kemarin Yang bikinnya kebablasan tuh KTA Ini harusnya diedit ya Nanti saya edit Kapan ngedit ya Ini janji Ya, bisa diedit Tidak diedit-edit Ya Wa kulu Mimma rozaknakumullahu Halalah Tayyiba Wa taqullaha alladhi Antum bihi Mu'minun Itu yang kamu hafalkan pertama Begas kamu nanti apa? Menghapal Gak usah tertekan Gak usah stres Kara-kara pak jenggi Aku kena emah Stres Aku ngapalkan Koran Rampar Mari Ya, jangan nyalah Ke aku Dibawa pengapalkan Koran Tambah stres Justru ngapalkan Koran Harus senang Ya Jadi mengapalkan Koran Jangan karena Pak J Jangan karena Pak Ustadz Jangan karena Pak Tiai Tapi Koran Untuk pedoman Hidup kalian Paham ya Sampai sini ya Oke Terus Dali yang kedua Ini surat An-Nakbel Fakulu Mimma Razakakum Allahu Halalan Koyiba Hampir sama ya Kalau yang depan Yang atas Pakai Wawu Wapulu Kalau ini Fakulu Apa nanti bedanya Nanti dicari Di buku ya Atau di Koran yang Terjemah Lapia Itu Mesti ada Kalau Waw Itu artinya Dan Kalau Fak Artinya Mak Maka Jadi kalau yang atas itu Wakulu Dan Makanlah Mimma Dari Apa Razakakum Yang dirizkikan Allah Kepada Kepada kalian Halalan Toib Toib Yang baik Dan yang Eh sorry Yang halal Dan yang Baik Yang baik Toib Sudah punya Gambaran ya Apa yang Toib itu Ya Bergisi Bernutrisi Menyiapkan Kalau yang halal Halal Beratnya Cara Mendapatkannya Dan Pengulang Itu Bulan Baleni Masuk Rapal Ya Lalu Kalau yang atas Wadda Kulloh Dan Takwalah Kepada Allah Al-Lawihantum Yang Anda Sekalian Bihi Kepadanya Mu'minuna Beriman Ya Kita ini beriman Kepada Allah Maka kita harus Tawakal Kepada Allah Attaqwa Kepada Allah Itu yang atas Kalau yang bawah Waskuru Dan Bersyukurlah Nikmatullahi Atas Nikmatnya Allah Inkultum Jika Kalian Iyahu Kepadanya Ta'buduna Kalian Menyembah Kalian Ta'at Kepada Allah Kalian Selalu Beribadah Kepada Allah Jadi Intinya Sama Sebenarnya Yang atas Dan yang bawah Alma Idat 88 Maupun Anak 114 Intinya Agar Kita Menjaga Diri Dalam Hal Mengkonsumsi Makanan Seri Terian Makanannya Adalah Halal To Iban Paham Sampai Sini Paham Ya Jadi Nanti Tugasmu Menghafalkan Dua Ayat Setelah Itu Menerjemahkan Kalau Tidak Sempat Melihat Quran Dengarkan Saja Youtube Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Dan Like Tentu Nanti Kalian Punya Kewajiban Melihatnya Kenapa Karena Ya Harus Ada Komentar Ya Misalnya Perintahnya Terjemahkan Lafat Atau Terjemahkan Ayat Yang Ada Di Dalam Youtube Ini Kalian Harus Menerjemahkan Otomatis Harus Buka Kenapa Harus Buka Pak Supaya Ada Supaya Ada Nilainya Baik Nilai Bagi Pak J Maupun Nilai Bagi Anda Pak J Dapat Nilai Dapat Sekali Kamu Ngeklik Itu Dapat Sekian Rupiah Ternyata Dilihat Sepuluh Orang Nilainya Cuman Lima Rupiah Buk Kira Youtuber Nggak Jadi Pak C ini Youtuber Ndndan Ya Paling Sehari Ya Seratus Rupiah Bukan Seratus Ribu Enak Seratus Ribu Saya ulang Ya Saya ulang Lagi Supaya Nanti Kalian Mudah Misalnya Nggak Buka Kur'an Itu Sudah Langsung Bisa Atau Dibareng Ayo Wakulu Ayo Wakulu Dan Makanlah Mimah Dari Apa Ayo Ikuti Mimah Dari Apa Razak Kumullahu Yang Diberikan Allah Kepada Kalian Halalan Halalan Yang Halal Taiban Yang Baik Wattakulloha Dan Bertakwalah Kepada Allah Halal Alladhi Antum Yang Kalian Bihi Bepadanya Mu'minuna Beriman Nah Coba yang Bawa Terjemahkan Sendiri Kalau Wa Tadi Artinya Dan Kalau Fa Artinya Maka Sampai Kata Salalan Taiban Ya Sama Kan Lapatnya Coba Saya yang Baca Arab Kamu Baca Terjemah Fakulu Maka Makanlah Fakulu Fakulu Mimma Dari Apa Rozak Kumullahu Yang Diberikan Allah Kepada Kalian Halalan Yang Halal Taiban Yang Baik Waskuru Dan Bersyukurlah Nikmat Allahi Terhadap Nikmat Allah Inkuntum Jika Kalian Inkuntum Iyahu Kepadanya Iyahu Kepadanya Tak Buduna Kalian Menyembah Saya ulangi Sekali lagi Supaya Masuk Ke Ini ikuti Bener ya Jangan Umi Umi Toh Wakulu Dan Makanlah Mimma Dari Apa Razak Kumullahu Apa Yang Diberikan Allah Kepadamu Halalan Yang Halal Tayiban Yang Baik Wat Tak Allah Dan Bertakwalah Kepada Allah Allah Alladhi Antun Yang Kalian Bihi Kepadanya Mu'minun Beriman Fakulu Maka Makanlah Mimma Mimma Dari Apa Razak Kumullahu Yang diberikan Allah Kepada Kalian Halalan Yang Yang Halal Tayiban Yang Baik Wasyukur Dan Bersyukurlah Nikmat Allah Atas Nikmat Allah In Kuntum Jika Kalian Iyahu Kepadanya Ta'buduna Ya Ta'buduna Atau Ta'budun Ya Kalau Berhenti Ta'budun Kalian Beribadah Atau Kalian Menyembah Oke Itu Nanti Kalian Tugas Di rumah Ya Tugas Di rumah Karena Tukup Kalau Dipaksakan Sekarang Nah Berikutnya Tugas Kalian Adalah Mencari Hukum Bacaan Difokuskan Pada Hukum Mem Sukun Dicatat Ya Hukum Mem Sukun Itu Ada Tiga Gampang Itu Paling Gampang Jadi Kalau Sampian Mau Belajar Tajwid Paling Gampang Nah Nanti Bagannya Seperti Ini Sudah Jelas Itu Ya Nanti Buat bagian Seperti Ini Hukum Mem Sukun Itu Ada Tiga Itu Bagannya Kan Tiga Juga Kan Yang Pertama Disebut Idhar Safawi Yang Pertama Apa Namanya Idhar Safawi Sudah Yang 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 Kedua Yang Kedua Gampang Gampang Jendengnya Tambah Safawi Safawi Kemudian Yang Terakhir Itu Ada Yang Menyebut Idawam Mimi Dari Namanya Sudah Bisa Kita Tebak Hurufnya Hanya Satu Jika Mem Sukun Ketemu Huruf Titik Titik Maka Dibaca Iduram Mimi Dari Namanya Sudah Lihat Ada Yang Menyebut Mimi Ada Yang Menyebut Mutamasi Lain Atau Mis Lain Ayo Apa Kira-kira Tebakan Hurufnya Ya Mem Jika Huruf Mem Mati Ketemu Mem Maka Dibaca Iduram Mimi Ya Gampang Gampang Jika Mem Mati Ketemu Mem Maka Dibaca Iduram Mimi Kalau Ikhwat Safawi Hurufnya Juga Satu Ba Ba Kajah Ya Ikhwat Safawi Nah Berarti Kalau begitu Idhar Safawinya Di Berapa Selain Huruf Mem Dan Bak Itu Ada Berapa Ayo Ngerti Kudu Ngerti Huruf Ijai Yah Huruf Ijai Ada Berapa 28 Pak Saya Pernah Pernah Baca Itu Kok Sampai 29 Pak Gak 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 Sampai Karena Kalau Di Bagdadiyah Itu Lam Alif Ditulis Lam Alif Ham Yah Yah Kalau Dulu Waktu Saya Jaman Jaman Saya Belajarnya Pak Bagdadiyah Hamzah Lam Alif Hamzah Yah Dulu Nah Sekarang Perkembangan Ada Ikrok A B Ta Sa J K K Perkembangan Ada Tilawati Silahkan Itu Metode Yang penting Tidak Merubah Konten Ya Metode Silahkan Tapi Tidak Boleh Diubah Nanti Kalau Metode Tilawati Nama Hurufnya Diganti Apa Oke Berarti Ada Berapa Ada Berapa 26 Aku Mau Cekal Idhar Safawi Idhar Safawi Hurufnya Berarti Ada Berapa 26 Karena Yang Dua Sudah Diambil Oleh Ikhwa Safawi Satu Yaitu Huruf Ba Uluh Uluh Iduh Mimi Satu Yaitu Huruf Mem Berarti Sisanya 26 Miliknya Idhar Safawi Berarti Berarti Huruf Alif Huruf Tah Sah Jin Hak O Teus Selain Mem Itu Termasuk Miliknya Idharsa Fawi Gampang Gampang Nah Maksudnya Apa sih Pak Maksudnya Cara Membaca Memnya Itu Jelas Ya Misalnya Tadi Kembali Ke Yang Sebelumnya Ya Fakulu Mimma Razakakum Allahu Halalan Toi Iba Ada Hukum Memantinya Enggak Disitu Gak Ada Ya Kalau Melihat Tekstnya Memang Gak Ada Oke Coba Kamu Cari Ayat Apa Ya Kira Kira Yang Mengandung Hukum Memantinya Lakum Dinukum Waliyatid Ya Surat Al-Kafirun Ya Tengok Di Surat Al-Kafirun Bantun Loh Aku ngomong Surat Al-Kafirun Kok Dati Bantun Bis Bantun Si Bari Ini Ditutup Terus Nanti Kita Cari Cari Ayat Yang Mengandung Hukum Bacaan Itu Untuk Penguatan Ya Kita Baca Bantun Dulu Bareng Bareng Kamu Yang Baca Seng Nulis Aku Tak Wacar Dwi Gak Keren Bantun Pergi Ketaman Pergi Ketaman Hari Ini Apa Saya Belum Baca Karena Saya Jarang Baca Koran Terus Orang Orang Beriman Rajin Baca Koran Ya Rajin Baca Koran Karena Al-Quran Panduan Panduan Hidup Kita Terus Berikutnya Membeli Apokat Di Pasar Pandan Apa Apa Apokat Pacar Keling Tidak Nyambung Melih Apokat Di Pasar Keling Apa Di Pacar Keling Apa Aku Belajar PAI Sampai Pusing Seribu Keliling Terus Dibuat Jus Dicampur Mangga Seger Gitu Ya Apa Isu Isu Ngomong Jus Ayo Semangat Belajar Al-Quran Agar Bahagia Dan Umur Kita Berdiri Ya Jadi Ayo Belajar Al-Quran Supaya Ilmu Kita Hidup Kita Masih Ada Satu Pantun Pantun Penutup Masih Yang Lama Burung Cendrawase Bagian Dari Satwa Di Raja Ampat Sungai Mengalir Ke Kota Banyu Terima Kasih Kita Sudah Belajar Bersama Tetap Semangat Menyambut Takdir Kita Ya Saya Doakan Takdir Kalian Baik Ya Ada Yang Jadi Polisi Jadi Tentara Jadi Guru Jadi Dokter Tapi Jangan Lupa Kembali Mengamalkan Ajaran Islam Guru Yang Baik Dokter Yang Baik Polisi Yang Baik Akan Menjaga Republik Indonesia Jayalah NKRI Bersama PAI Hidup Kita Makin Damai Bisa Buat Begitu Ya Mari kita Belajar PAI Untuk Menjaga NKRI Agar Hidup Bisa Bisa I I I I Ayo Coba Ayo Lumba Karatu Kalimat Yang Begitu Ayo Ya Itu Belajar Nanti Kalau Kita Sering Bisa 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 corporation